bismillah kita belajar mengubah dulu pecahan ya kemarin kita yang sudah ketahui ini namanya pecahan desimal misalnya 0,1 0,25 2,645 dan seterusnya ini cara mengubahnya yang desimal ke pecahan biasa karena ini 2 angka menjadi menjadi 1 per 10 kenapa per 10 karena ada 2 angkanya ini ada 3 angkanya ada 25 25 per 100 ini ada 4 masukin semua angkanya 2,645 per 1000 gitu bagaimana cara mengubah pecahan desimal ke ke persen nah misalnya 1 per 10 1 per 10 supaya per 100 ini tambah aja nolnya 1 atas dan bawah jadi ini 10 persen 10 persen persen itu ini 1 0 0 gitu persatus maksudnya kalau misalnya 2 per 10 ubah ke persen sama dengan titik-titik persen maka ngisinya ini tetap 2 ini per 10 tinggal nambahin ininya 1 0 0 20 artinya ini sama dengan 20 persen terus eh kalau yang 3 ini contohnya yang 25 persen ini sudah sudah 25 ini 25 persen ke persen kalau pecahan kalau pecahan kalau pecahan campuran ke persen begini ya misalnya 1 1 per 2 misalnya disini ubahlah pecahan campuran ke persen misalnya 1 1 per 2 diapain dulu kita ubah dulu ke pecahan biasa masih ingat 2 kali 1 tambah 1 2 kali 1 2 tambah 1 2 tambah 1 3 berarti 3 per 2 3 per 2 kalau mengubah ke desimal gampang 3 dibagi 2 gitu kalau diubah ke persen maka ini caranya yang 3 per 2 harus dicari dulu rumusnya 100 dibagi ya 100 dibagi 2 ini rumus nih 100 ini pindahin dulu 3 per 2 dikali jadi 100 dibagi 50 50 nah 50 kalau di bawah 50 diatas juga 50 tinggal ngaliin 50 dikali 3 150 50 kali 2 100 intinya harus 100 artinya kalau 100 kan persen 150 persen gitu nih pindahin kesini gitu itu mengubah pecahan campuran ke persen mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa ke desimal tinggal ngebagi saja dari atas ke bawah 3 dibagi 2 dibagi 2 ini kan pecahan campuran menjadi pecahan biasa seperti ini caranya cara tadi terus kalau pecahan biasa dikali 100 bagi 2 nanti 22 nya harus sama atas bawah gitu terus bagaimana mengubah pecahan biasa ke persen eh ke pecahan biasa ke desimal contoh tadi 3 per 2 bagaimana cara ngitungnya dibagi ya udah belajar bagi kurung belum caranya begini ya 3 dibagi 2 3 bagi 2 2 nya itu di 3 ada berapa ada 1 nah 3 dibagi 2 dapat 1 simpan disini 1 dikali 2 dapat 2 3 ke bawah diambil 3 diambil 2 tinggal 1 1 dibagi 2 bisa enggak 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 karena enggak supaya bisa ini dikasih 0 kasih 0 ini kasih koma atasnya nah sekali lagi 3 dibagi 2 diambil 2 sama dengan 1 1 dibagi 2 enggak bisa maka supaya bisa dikasih 0 disini dikasih 0 disini dikasih koma nah sekarang baru bisa 10 dibagi 2 dapat berapa dapat 5 sekarang kalikan lagi 5 dikali 2 dapat 10 nah 10 diambil 10 udah abis 0 jadi ini t3 per 2 t sama dengan 1,5 gitu ya disimak tuh videonya bye